Terima kasih Kami hirup Tuhan Biar itu semua bagi kemuliaanmu Bapak Sucikan kuduskan layakan setiap kami malam hari ini Urapi setiap kami Tuhan Bahkan kalau nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Beri hikmat pengertian Supaya kami mengerti firman Tuhan Dalam nama Yesus Kami buka hati bagi firmanmu Haleluya Amen Shalom saudara kita akan melanjutkan firman Tuhan malam hari ini Pembelajaran kita dari kitab Yesaya Dan kitab ini ditulis oleh Nabi Yesaya ketika Tuhan memilih Yesaya Untuk memperingatkan bangsa Israel Pada waktu itu yang sudah mulai Meninggalkan Tuhan Peringatan akan penghukuman Bahkan janji Bahkan nasihat penuh di dalam kitab ini Selanjutnya kita lanjut pada pasal yang kedua Yesaya pasal 2 Judul perikopnya Sion sebagai pusat kerajaan damai Sion sebagai pusat kerajaan damai Ayat yang pertama Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos Tentang Yehuda dan Yerusalem Ayat yang kedua Akan terjadi pada hari-hari terakhir Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana Banyak suku bangsa akan pergi serta berkata Mari kita naik ke gunung Tuhan Ke rumah Allah Yaakub Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya Dan supaya kita berjalan menempuhnya Ayat yang ketiga Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata Mari kita naik ke gunung Tuhan Ke rumah Allah Yaakub Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya Dan supaya kita berjalan menempuh Sebab dari Sion akan keluar Pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem Iya, saudara yang terkasih Bait suci dibangun di atas gunung Tuhan Di gunung Moria Yang sangat terlihat oleh semua penduduk Yerusalem Untuk informasi lebih lanjut Saudara bisa melihat ada catatannya Dalam dua tawarik lima ayat yang pertama Pada zaman akhir karena Ya pada zaman akhir Nanti baik suci akan menarik bangsa-bangsa Bukan karena arsitektur dan reputasinya Melainkan karena kehadiran dan pengaruh Allah Disini dikatakan ya Allah memberi karunia kepada Yesaya Untuk melihat ke masa depan Pada saat itu menunjuk kepada Yesaya Apa yang akhirnya akan terjadi di atas Yerusalem Wahyu 21 melukiskan penggenapan yang mulia Dari nubuat ini di dalam Yerusalem baru Dimana hanya orang-orang yang namanya Tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Yang akan diizinkan untuk masuk Allah membuat perjanjian dengan umatnya Dan tidak akan pernah melanggar janji itu Kesetiaan Allah memberi kita harapan Dan akan masa depan Mintalah agar Allah menolong kita Untuk selalu berkenan kepada Tuhan Ini juga menggambarkan saudara Bahwa dari Yerusalem akan keluar Pengajaran firman Tuhan Kita tahu bersama Yesus pada akhirnya mengajar Bangsa-bangsa datang berduyun-duyun Mencari Tuhan di gunung Tuhan Di rumah Allah Yaakub Bahkan sampai sekarang ini pun Bangsa-bangsa datang ke Yerusalem Kenapa disana ada sejarah Tentang kebenaran yang pernah ada Ini juga menggambarkan Ayat yang ketiga dikatakan Mereka akan datang ke rumah Allah Yaakub Supaya ia mengajar kita Tentang jalan-jalannya Mereka akan datang Mencari Tuhan di Yerusalem Dimana Kristus Yesus pada akhirnya Mengajarkan tentang jalan kebenaran Dimana dari Sion akan keluar Pengajaran dan firman Tuhan Kita tahu bersama Yesus adalah firman Karena di dalam kitab Yohanes Dikatakan pada mulanya adalah firman Firman itu adalah Allah Firman itu bersama-sama dengan Allah Ya dan akhirnya Yesus datang Menggenapi semua nubuatan itu Bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia Dari murut Tuhan Yesus Keluar pengajaran firman ya Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa Dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya Menjadi mata bajak Dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa Dan mereka tidak akan lagi belajar perang Saudara ya Firman Tuhan berkata Ini menggambarkan suatu masa depan Yang indah dan penuh damai sejahtera Ketika peralatan perang akan diubah menjadi peralatan pertanian Dan kepada kita akan diajarkan hukum-hukum Allah Dan mentaati hukum-hukum itu Sekalipun kita mengetahui bahwa akhirnya Tuhan akan menghapuskan semua dosa Yang menimbulkan perang, konflik, dan masalah lainnya Ya marilah kita hendaknya tidak menunggu sampai dia bertindak Baru kita mulai mentaatinya Mari sebaliknya saudara Ya mari kita berjalan dalam terangnya Sekarang Sebagaimana yang telah diperintahkan kepada Yehuda Sekalipun pahala kekal menanti kita Kita sudah bisa menikmati banyak berkat dari ketaatan Ya bisa menikmati banyak berkat dari segala yang kita lakukan Ketika kita menerapkan firman Tuhan di dalam dunia ini Dalam hidup kita yang sekarang ini Ya firman Tuhan berkata Tuhan lah yang akan menjadi hakim antarabangsa-bangsa Ya tombak-tombak pemangkas menjadi pisau Ya dirubah semua alat perang saudara Ya menjadi alat pertanian Dan kita tahu bersama sampai hari ini Saudara yang pernah datang ke Israel Ya di Yerusalem disana pertaniannya luar biasa Bangsa-bangsa datang belajar tentang pertanian disana Kenapa? Tuhan berjanji Dia akan mengubah, menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak Ini berbicara tentang merubah segalanya menjadi Ya tidak ada perang lagi Yang ada adalah dirubah semua itu ya Kitab Yesaya sudah menubuatkan itu atas Yerusalem Akan terjadi Ayat yang kelima Hai keturunan Yaakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan Ya kata Yesaya Hai kaum keturunan Yaakub Ayat yang kelima Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan Ayat yang keenam Kita akan baca saudara Ayat yang keenam itu judul perikobnya Hukum Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri Ini sudah berubah ke perikob yang lain Kalau saudara baca di Alkitab Terbitannya Lai disitu ada saudara ya Hukum Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri judul perikobnya Ya Sungguh ayat 6 Ya sungguh telah kau buang umatmu Yakni kaum keturunan Yaakub Sebab dimana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur Dan sihir seperti orang Filistin Dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak ya Saudara Tuhan sudah berjanji Ya tetapi ketika bangsa ini ketika kita sebagai umat Tuhan terus Hidup dalam tegar tengku melakukan dosa bahkan bertenung Ya saudara kita dilarang bertenung ya Bangsa ini mulai mengikuti praktik-praktik kerajaan asyur Negeri yang tidak mengenal Tuhan tetapi mengenal dewa-dewa ya Memenuhi negeri mereka dengan tenung ya Dan sihir berarti bahwa mereka mengaku mengetahui dan mengendalikan masa depan dengan kekuatan roh-roh jahat Dan dengan menafsirkan pertanda Tuhan melarang praktik-praktik ini Orang Filistin menyembah Dagon Asyitoret Dan Baalsebub Ya selama periode yang lebih jahat Dalam sejarah mereka bangsa Israel menyembah dewa-dewa kafir ini Bersama dengan Yahweh Dan bahkan memberi dewa-dewa tersebut nama-nama Ibrani Saudara Mereka berpaling dari Tuhan kepada roh-roh jahat Ya roh-roh tenung yang merasa bahwa bisa meramalkan masa depan Bagi orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan Dilarang saudara untuk meminta ramalan Jangan percaya pada ramalan-ramalan Ya itu artinya engkau menduakan Tuhan Ya tidak boleh apalagi saudara datang ke orang pintar suruh baca garis tangan Ya gak boleh saudara Kita mau hidup sesuai apa kata Firman Ya makanya ada yang masih tanya Kamu CEO apa? CEO Yesus saja ya Jangan ada yang begitu-begitu Nanti kita percaya pada ramalan Tuhan itu berduka dan Tuhan itu cemburu Ketika kita menduakan kuasa Tuhan Sekalipun diramal orang Ngomong aja aku percaya pada ramalan Firman Tuhan Itu yang terbaik bagi masa depanku Jangan ada saya masih mendengar saudara orang yang counseling sama saya Bu, saya tuh sakit karena gak sembuh-sembuh Saya berobat ke orang pintar Ya saudara cuma orang bodoh yang cari orang pintar ya Karena kita semua sudah pintar di dalam Tuhan Kenapa pintar? Karena kita punya Firman Tuhan Jadi saya berdoa buat setiap kita yang hari-hari ini mengaku percaya Tuhan Tapi masih menduakan Tuhan Masih menyembah dewa-dewa roh-roh jahat Ya masih menyembah patung Saudara masih cari orang pintar Saudara masih berdukun Saudara masih percaya kuasa-kuasa kegelapan Engkau sudah bersinah di hadapan Tuhan Firman Allah berkata Ya engkau melakukan tenung Ya itu yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman itu Dia berkompromi mengikuti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Lalu negeri mereka penuh dengan petenung Penuh dengan dukun Penuh dengan orang-orang yang katanya bisa meramal masa depan Ayat yang ketujuh Negerinya penuh emas dan perak Dan tak terbatas harta bendanya Negerinya penuh kuda Dan tak terbatas jumlah keretanya Negerinya juga penuh berhala-berhala Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri Dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya Ya saudara Di bawah pemerintahan raja-raja yang jahat Penyembahan berhala berkembang Baik di Israel maupun di Yehuda pada zaman itu Raja-raja Yehuda yang takut akan Tuhan Menghentikan hal-hal tersebut selama pemerintahan mereka Sekalipun sangat sedikit orang yang menyembah patung pahatan Atau cetakan pada zaman sekarang Ya namun saudara Menyembah manusia atau benda-benda yang melambangkan kekuatan Akan tetap berlangsung Ya kita memuja bintang olahraga Memuja selebriti Uang, rumah, mobil Itu juga menjadi penyembahan berhala yang jahat Ya itu akan menghina Tuhan Bila kita menyembah sesuatu yang dia ciptakan Dan menyembah ya apa yang Kita anggap menjadi sesuatu yang kita dewakan Saudara Lucu di ayat ini firman Tuhan datang berkata Ya kamu menyembah buatan tanganmu sendiri Kamu menyembah ya apa yang dikerjakan oleh tanganmu sendiri Lah patung itu kan yang buat manusia Ya manusia yang buat terus manusia yang sembah Ini kan kalau secara nalar Masa kita menyembah buatan kita saudara Ya mari kita menyembah pada Tuhan Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kita Tuhan yang buat kita Dialah perancang hidup kita Makanya wajib kita tuh menyembah dia Bukan saudara menyembah patung Ada juga orang-orang yang hari-hari ini menyembah Ya bintang artis ya Para ibu-ibu khususnya hari-hari ini Yang menyembah drakor Apa itu drakor? Drama Korea Jangan menjadi orang-orang yang terikat Dan tanpa kita sadari Ternyata itu sudah jadi penyembahan berhala Saudara apapun yang mengikat hidupmu melebihi Tuhan Itu menjadi penyembahan berhala di hadapan Tuhan Ya ada yang menjadikan uang sebagai Mahmon Sebagai dewanya dalam hidupnya Ada yang bilang sama saya Bu Loh bagaimana caranya bu? Uang tuh kan kita butuhkan dalam hidup ini Masa kita gak boleh cari uang? Boleh dan harus cari uang Karena kalau gak ada uang kita gak makan Tapi jangan memberhalakan uang Karena uang kita menghalalkan segala cara Karena uang orang rela menjual diri Demi mendapatkan uang Karena uang kita rela korupsi Karena uang kita rela melakukan apa saja Ini yang menjadi berhala di hadapan Tuhan Mari kita bertobat hari-hari ini saudara ya Ad 9 berkata Maka manusia ditundukan dan orang direndakan Janganlah ampuni mereka Masuklah di selah gunung batu Dan bersembunyilah di dalam liang tanah Terhadap kedasyatan Tuhan Dan terhadap semara kemegahannya Firman Tuhan berkata Maka manusia ditundukan dan orang direndakan Janganlah ampuni mereka Firman Tuhan lewat Nabi Yesaya Dikatakan di sana Masuklah di selah-selah gunung batu Dan bersembunyilah di liang tanah Masuk dalam tanah Supaya engkau bisa terluput dari kedasyatan Tuhan Dan terhadap semara kemegahannya Ini berbicara tentang sesuatu yang menakutkan Emang orang bisa lari dari murka Tuhan Kalaupun hari ini saudara merasa hidupmu masih aman Buktinya saya ini loh bersinah terus Tapi aman tuh saya sehat-sehat terus Saudara merasa masih bisa menikmati dosa Tanpa ada penghukuman Hati-hati bertobat lah Engkau tidak akan pernah bisa bersembunyi dari kedasyatan marah Tuhan Ayat yang berikutnya Ayat yang kesebelas Firman Tuhan berkata Ayat yang kesebelas Manusia yang sombong akan direndahkan Dan orang yang angku akan ditundukan Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi Ingat saudara Manusia yang sombong akan direndahkan Lebih baik hari-hari ini mari kita merendahkan diri Merendahkan hati Merendahkan hidup di bawah kaki Tuhan Ya jadikan diri kita serendah-rendahnya Sampai sudah tidak ada lagi yang bisa merendahkan kita Supaya dengan berbuat demikian Tanda kita ini memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan Jangan merasa diri lebih Jangan sombong Kenapa orang yang sombong itu adalah orang yang terus menerus hidup Berbuat dosa sekat kayak bangsa ini Berbuat dosa terus menerus melakukan kejahatan Dan tidak pernah mau bertobat Itu artinya engkau sombong di hadapan Tuhan Saudara ya Maka Tuhan berkata Orang yang sombong pasti akan direndahkan Dan orang yang angku akan ditundukan Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu Mari kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang maha tinggi dalam hidup kita Mari kita menyadari hanya Tuhan lah yang layak dipuji Mari kita menyadari hanya Tuhan yang layak kita sanjung Jangan menyembah manusia Jangan berharap pada manusia Taruh harapanmu hanya kepada Tuhan Kenapa dunia ini bisa berubah Buktinya hari-hari ini aja Semua berubah tanpa kita tahu Tapi orang yang menaruh harapannya pada Tuhan Akan tetap hidup selama-lamanya Mari kita tundukkan kepala Kita mau berdoa Tuhan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Kami tahu Tuhan Mengenal Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat Itu adalah Satu kebanggaan kami Kami bersyukur Tuhan hadir di hidup kami Mengubah segala sesuatu di hidup ini Ampuni Tuhan Mungkin ada banyak pelanggaran yang selama ini Tidak kami ketahui Kami menjadikan banyak hal sebagai berhala di hidup kami Mungkin itu kecantikan kami Apapun yang kami cintai lebih dari Tuhan Itu adalah sebuah penyembahan berhala Ajar kami sungguh-sungguh mencintai Tuhan Dengan segenap hati Segenap jiwa dan akal budi kami Bapak Biar kita mau katakan sekali lagi pujian ini Kau hadir di hidup kami Tuhan Kami bersyukur Kami bersyukur Kau hadir di setiap langkahku Ku amat di dalam hadiratmu Kau buktikan engkau setia Kan kami angkat tanganku Kan ku angkat tinggi tanganku Tandaku berserah kepadamu Selamanya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau telah memilih kami Bapak Jadi umat tebusanmu Terima kasih Kami bersyukur Engkau merendahkan orang yang sombong Dan meninggikan orang yang rendah hati Biarlah kami semua mau terus hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan Yang mau terus bersandar, percaya, berharap kepada Tuhan Ini hidup kami Tuhan Ini roh jiwa dan tubuh kami Biarlah kami mau terus mencari kebenaran itu Tuhan Kami mau terus mencari perkenanan itu dalam hidup kami Kami mau imani pujian ini Menjadi doa kami di hadapan Tuhan Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup Menaklukkan semua perkara ku Kau turut Kau turut bekerja Kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikanku Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal Kau turut bekerja dalam segala hal Kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikanku Kau turut bekerja dalam segala hal Atas hidupmu Dan engkau menjadi tanda bagi kemuliaannya Terima lah kiranya berkat dari ala Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan manis Alah rohul kudus Menyertai hidupmu Mulai dari malam hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amin Jika Anda diberkati dengan channel saya Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan jangan lupa like, share, dan komen Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini Supaya Anda mendapatkan pemberitahuan Setiap kali saya mengupload video-video yang baru Jangan takut karena gratis Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton